Yuhu Halo semua balik lagi sama gue juga belum di game Forza Horizon 4 teman-teman Oke Forza lagi cuy karena gue udah ketinggalan update ya aduh aduh karena koneksi internet yang kayak kayak apa ya kayak keong beberapa hari ini gue nggak bisa banget browsing ngapain nggak bisa karena indihome lagi Wow jadi gue skip nih kalian bisa lihat sendiri summer gue nggak nyentuh sama sekali padahal disini kayaknya ada mobil baru deh ini deh sini deh ini kalau ngasih Toyota Kelika yang mana ya lupa gue astagalah ya itu kayaknya Toyota Kelika itu ini baru ini cuy dan gue enggak sempet dapetin dui sayang banget nanti gue coba cari di auksion itu ya mana nih marketplace Oh salah hehehe eh kita ke mana sih Horizon kok gue lupa ya sumpah lupa gue kebanyakan kebanyakan game yang dimainin gitu hahaha jadi lupa gitu nah sini auksion house kita coba cari ini cuy Toyota Toyota eh yang mana nih ttttttttttmansi Luh kok V masih taruh bizarre Àقي mmR Toto Celica celica celica-celica no kan gilang juga Apa udah kelewat gue Asa ngeh Hai Astagala mute gak ada yang jual jadinya cuy yaudah jual ya nanti pasti ada yang jual nanti gue bakalan cari-cari terus itu mobil Toyota Kelika itu ya kelewat satu gue gara-gara koneksi internet gitu kan Astagallah baru update kemarin gitu cuy tapi enggak papa lah hari ini di musim autumn ya ini gue barusan aja balap buat mendapetin mobil baru lagi yaitu Ford Racing Puma nih ini gue nggak tahu sama sekali ini mobil seriusan nggak pernah tahu maksudnya mobil ini mobil kayak gimana serius nggak pernah tahu gue sama sekali atau udah kita coba aja nanti kita oprek-oprek ya coba kita lihat dulu dah disini ada nih Toyota Kelika tahun 92 ini baru baru lagi nih tadi yang 94 nah ini yang 92 gue nggak boleh ketinggalan kalau ini cuy serius tuh baru lagi Oh ini baru lagi nih Starion SC R nah ini mobil baru lagi nih cuy Starion nih waduh mantep-mantep ini sini ada Nissan Pulsar gue juga nggak pernah tahu kayaknya mobil baru lagi duh kok gue nggak tahu ya serius lah kok ada lagi bisut 205 RW ini sih keren sih ini mobil ini tahu gue masalahnya hmm tuh kita tungguin aja ya ada dua mobil Toyota loh Astaga lagu kelewat ini yang tahun 94 ini Astaga ya udahlah nggak usah diselin Oke kalau gitu hari ini kita oprek-oprek Ford eh apa ini namanya Ford Racing Puma gitu kita apkeh dikasih karmasteri dulu enggak ada yang penting Oke kalau gitu kita ke custom upgrade nih cuy kita lihat di ini kayak mobil-mobil keluarga gitu loh cuy serius ini mesinnya apa ya gue lihat dulu nih ada swap ke turbo rally sama turbo doang istilahnya dikasih turbo doang Oh ini mobilnya buat rally juga New JulyAbend juga jadi fwd Ya bukan awed bukan RWD tapi FWD Front will drive Wow ah turbo rally nih kayaknya kita Dewi ini Hai dengan ini udah gua kasih mesin turbo rally waduh kalau rwd Oh kalau AWD axelnya gila banget itu jadi perfect ya Eh apa launch-nya launch-nya jadi 10 nih cuy 10 persepuluh gila sih ini gila Oke lah kalau gitu kita swap ke AWD habis itu kita pergi ke Bember depan nih berdepan eh iya ini memang mobil buat rally sih kayaknya wah ini bagus nih ini bagus nih tapi kok nama berat doang nggak bisa ini ya daun force tuningnya sayang banget ini Coba gue pakai ini nih belakangnya Astagallah hahaha sempai di mobil-mobil apa deh bikin gue nggak pernah tahu sama sekali C serius Oke nggak apa-apa kita mau di friendly kali ini ya Wow hehehe rally look gitu juan ke apa terus di bagian ban kita pakai si eh rally tire Kampang Oke dan pastinya gue gedein biar handlingnya enak ya oke terus di velg kita lihat dulu takrannya nah te 37 takran jui takrano emang emang teh 37 dimana-mana cocok gitu berarti minusnya 14 kg meh ini boleh nih oke terus bitnya kita gedein biar makin enak handlingnya yoi oke di bagian kelasnya res pastinya transmisi juga enggak 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 deh standar aja drive lainnya Oke kita ganti nah di versi al-nya juga 3gak unlock ini ya nanti fullgir auto enggak enggak perlu auto tuning aja nanti terus di bagian break X race break brembo yoi rally spring iya habis itu roll bar nya kita kasih dan roll kids chassis replacement atau roll kids ini perlu dibuat rally jui buat rally ini perlu banget sama week redaktionnya pasti udah S1 nih ya Oke boleh mesinnya di sini ada kamen fast doang sama engine block boleh sama turbo pastinya ya karena ini pakai mesin turbo rally dan yang terakhir ada restriktor plate Oke mentok diberapa S2 906 ini sayang banget S2 nya nanggung banget sumpah-sumpah ini nanggung banget S2 serius nih ih sumpah ini nanggung banget dah nah ini kalau bloknya enggak kita ganti ini pas nih S1 900 nah ini baru pas nih racikan kayak gini nih cuy ini baru perfect tool S1 900 jadi engine bloknya tapi enggak kita ganti gitu kan ini udah mentoknya satulah istilahnya gitu sih Oke boleh kalau gitu install setup dan uh lumayan juga ya sekitar 700 horsepower ini lumayan juga buat rally nih dari kelas C naik ke S1 negeri eh lama banget dah ih ha udah dong desain sekarang kita lihat community waduh loadingnya gue lupa lu kalau internet kayak gini lu haduh okeh karena koneksinya lama banget tadi jadi langsung aja gue pilih hidupan cuy nah ini livery racing look by siapa tadi lupa gue keren banget liverynya cuy wah ini livery dari WRC emang iya ada satu game yang belum gue cobain tuh WRC di keyboard ya sayangnya nggak recommended sih di keyboard tapi nggak tahu udah nanti ya sama dirt2 derp2 nah itu juga recommended nya steering wheel nah itu gue pakai keyboard gimana gitu kan Aduh ya nantilah ntar gue cobain gila ini liverynya bagus banget perfect banget ini kayaknya livery dari WRC kayaknya tapi nggak tahu ya soalnya gue nggak tahu gamenya eh belum pernah nyobain itu WRC itu gitu loh Oke kalau gitu kita cobain di track rally dan gue nggak bisa bawa online karena enggak ada jarang-jarang-jarang sangat jarang banget yang mau balap rally itu karena enggak tahu deh kenapa kalau gue sih demen mobil-mobil tua rally off-road kayak gitu tuh demen gue daripada race race Oke sih tapi yang lain gitu kan mesinnya udah kas udah turbo rally-nya Forza itu emang kas eh kayak gini nih demennya wah ini ngepot banget ini mobil pusat kita tuning dulu dikit-dikit aja Oke gearnya kita pentokin nah segini alingman nggak perlu spring nggak perlu ntar aja airnya cornering kalau gue seperti biasa break 4585 diperensialnya gue butuh ini doang cuy jadi ininya 50 gue butuh front doang eh ininya ke front 35 nah okeh nah segini kayaknya nih settingan standar gue buat rally nih kan gini udah agak-agak enak gitu kan eh kalau gitu teman-teman gue cobain dulu di race-nya ya langsung aja gue nyobain race mana ya race 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 Oke lah kalau gitu sampai ketemu di race-nya cuy Oke teman-teman kita udah di tracknya ini white horse hill trail Nah gue mau cobain di unbeatable ya paling susah semuanya settingan gue kayak gini eh karena gue sambil narasi gitu kan jadi di shiftingnya otomatik aja sambil narasi nah kayak gitu Oke langsung kita coba kekuatan nih mobil baru nih Ford Racing Puma kita coba nih musuhnya gana-gana sih all right boleh diadu ini mobil kayaknya nah ini tarmak dulu ini wah wah lurusan kalah cuy buset 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 agak berat di belokannya Oh okeh suara suara mesinnya ini lu Astaghfirullah lagi buset ini agak berat beloknya sumpah Oke dan ini unbeatable ya ini nggak sama kayak need for speed ya need for speed mau hard juga easy peasy gue kalau ini unbeatable ya Emang susah banget sih eh oke gue coba ngejar juara pertamanya Wow suaranya depan banget gue wuuu nakal iya nggak bisa gini mulu Uuuu set nggak bisa Tau nakal nggak bisa musuhnya lebih kinter gitu kan oke dada Audi dada Audi apalansia itu hehehe Oke Iya Cukup kenceng lumayan kenceng tapi belokannya agak berat tuh serius agak berat Uuuu 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 Oke Buset 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 mau nyasar gue Oke Tarmak lagi udah Medan ginian mah kalah gue Apalagi yang banyak lurusannya Tadi karena udah di awal awal udah lurus terus ya Uuuu Dan juara 1 Gila emang Iya bener Belakang gue ternyata lansia delta S4 Bener Gue kok kayak lansia kayak Audi gitu kan Hehehe By the way honest review ini sih mobilnya enak banget cuy Eee performanya oke banget Handlingnya agak berat dikit sih mungkin bisa kita akalin dengan 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 kayak gini ini cuy Misalkan handlingnya itu berat gitu kan Kita bisa akalin di eee ini Allingman Eh kok Allingman Anti roll bar sama springnya Jadi kalian istilahnya gini Kalau emang berat belokannya Kalian softin gitu Nah ini Soft nge softin ini Itu ada kalkulatornya cuy sebenernya Sama kayak spring gini tuh Sebenernya ada kalkulatornya cuy Berapa koma berapa gitu Kayak gitu cuy Tapi disini eee karena Banyak eee yang gak ngegunain kalkulator gitu kan Jadi eee awang-awang apa ya namanya Angan-angan aja gitu loh Jadi abis kalian rubah gitu kan Terus apply Abis itu kalian coba risk lagi Gitu cuy Kayak gitu jadinya Sama Gue juga gitu Masalahnya gue gak pakai kalkulator cuy Sebenernya ini ada kalkulator tuningnya Forza itu gitu Nah Nah ini udah agak-agak enteng Emang bisa diakalin cuy Kalau kayak gini tuh Gampang ngakalinnya Nah Seperti itu Honest review mobilnya Kalau buat rally Oke punya sih Kalau buat risk Kayaknya gak recommended Karena ini Lahir-terlahir rally Tuhan Disini ya Di Forza sini ya Karena udah ada bawaannya Ini mobil ini Lampu depan yang kayak gitu tuh Udah bawaan dari sini Jadi emang udah terlahir rally Gitu loh cuy Gitu Eh temen-temen Kalau gitu Kayaknya video kali ini Segitu aja dulu Dan mungkin Besok Modifikasi ala subscriber Yang kalian tunggu-tunggu ya Karena Sekarang lagi berjalan nih Di Instagram gue Yang belum follow Instagram gue Aduh rugi banget Gak bisa ikutan Modifikasi ala subscriber Gitu kan Siapa tau aja Gue demen sama mobil lo Gue masukin video gitu cuy Oke Kalau gitu Segitu aja Dan gue Haji Pulunggu pamit dulu cuy Sampai Jumpa di next Video